Kalau ibu saya itu malah gak ngajarin nabung Dia bilang gitu, ngapain lo nabung kalau lo gak makan Ibunya bilang, jangan main, jangan keluar Maghrib Pas banget aja, katanya Tapi pas dia buka pintu Dia bilang, itu setan Ya, ntar po, katanya, jangan sekarang lah Ini kan maghrib, katanya Terus saya tunarungu lagi, ya saya ketawa Makasih banyak Hey, kembali lagi sama gue Rian Di podcast seputar sahabat Di mana podcast ini akan menghadirkan Banyak cerita seru dan unik Yang pastinya Ceritanya berasal dari teman-teman Mitra Grab Indonesia Dan di episode kali ini Kita udah kedatengan Salah seorang mitra Yang denger-dengar dia Belajar soal bahasa isyarat Langsung aja Povika Halo, po Halo Oh, mau digantung dulu sih ya Gantung dulu, tersebut Oke, keren banget nih Siap Sehat, po Alhamdulillah sehat Ini gimana, gimana, po Caranya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah 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 Sehat Sehat Blom-blom udah langsung belajar kita, geng Iya gak? Iya Tapi sih tanya kan Apa kabar Apa kabar Alhamdulillah Sehat Keren Tanya balik, po Tanya balik Saya kabarnya gimana? Bang Den apa kabar? Alhamdulillah sehat Ini Si paling tahu sekarang Aduh Pok, dari mana Berangkat ke sini? Dari rumah saya Daerah mana? Di Kodau Bekasi Kodau Perbatasan lah Bekasi Jakarta Pondok Kedek Gitu-gitu ya Itu Mangkal daerah situ juga? Iya Aku sih keseringan Emang Kalau ngebit Dari rumah aja sih Komunitas Ikut komunitas? Iya Komunitas Squad Factor Tunarungu Oh bukan komunitas area ya? Bukan Udah Jabur Tabek ya Itu Iya Apa? Komunitas? Squad Factor Squad Factor Tunarungu Ini ya? Iya betul Squad Factor Tunarungu Itu gimana? Boleh sedikit cerita gak Soal komunitas Squad Factor ini? Saya malah Belum tahu Oh gitu ya? Awalnya sih Waktu itu kan Ada temen Minta tolong Temen yang dianggotanya Dia tuh Tunarungu Dia bilang Mau Tolong ke kantor nih Ke suspend Kau bilang Yaudah Kau bilang gitu kan Aku Gue bisa Aku bilang gitu Eh dia menjelaskan lagi Tapi Tunarungu Pok Kata gitu Eh maaf ya Ini aku bilang Tunarungu Karena temen Lebih seneng dipanggil Tunarungu ya Tapi kembali ke hak masing-masing Karena ada yang suka dipanggil Tuli gitu kan Lebih nyaman lah Dipanggil Tuli Atau Tunarungu Akhirnya aku Antar lah Ke kantor kan Sudah selesai Aku tanya-tanya Aku bilang Bang Emang temen-temen Banyak ya Aku bilang gitu kan Yang Tunarungu Banyak kok Rupanya Ini Waktu itu Permindahan Uber ke Grab Oke Ya gitu kan Ternyata sudah Tergabung ya Udah aku bilang Ini aku Kita gabung aja Di grup Aku bilang gitu Karena aku kepikiran Pasti mereka kan Kesulitan kan ya Untuk pada saat Jalankan Wonderan Kalau untuk Nelfon customer-nya sih Aku pikir Kepikirannya disitu aja Akhirnya jadi banyak Berkoordinasi sama temen-temen Tunarungu Dan akhirnya bikin komunitas Ya betul Spotfighter ini Gitu ya Ya walau Saya emang Grup-grup di WA aja WA akhirnya jadi Rame Seja boleh tabek gitu ya Betul Keren 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 Ntar loh Sebelum kita ngobrol Lebih jauh Mau minum apa Terserah Kopi Oh yang terbaik aja Yang terbaik Yang terbaik Tolong dulu Siapa hari nih Adrian cuti katanya Ke Bali ya Lagi healing Katanya healing Yang ada Yosua dulu nih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Sekarang kalau boleh tau Berapa Anggotanya Di grup WA nya sih Saat ini ada 187 Yang di luar itu ada Total hampir 250 Sebab ya itu Kadang keluar-keluar Tapi tetap aja Minta tolongnya ke saya Di luar itu Sekitar 250 Jadi kita anggapnya 250 Total 250 Itu sejabutnya Betul Sampai keserang Cilegon Tapi ya itu Melebar Melebar Jabodetabek Tapi melebar Gitu ya Iya betul Tapi melebar Ada komunitas dari Luar kota Dari luar Jabodetabek ini Selain yang tadi ya Selain yang Bandung Saya baru kemarin Udah dari tahun 2020 Itu juga Serahin bendera Komunitas ini Ke Bandung Karena kan temen-temen sana Juga perlu Dibimbing ya Itu koordinasinya gimana Maksudnya Di sana juga ada Ada juga dari Manajemen Grab Sudah ada koordinator Rupanya kemarin Pak Erick itu juga Rupanya guru Dulu pernah ngajar Katanya di SLB Oh gitu Kebetulan Salah satu mitra juga Orang kantor itu malu Oh gitu Iya Orang kantor Siap Keren banget ya Keren banget Keren ya Keren ya Keren banget Keren banget Belajar ya Sama-sama Alhamdulillah Sehat Banyak nih Udah mulai banyak Bisa nih Baru bentar ya kan Tapi Itu Mesti sering ketemu juga Kak Iya dong Harus dong Sama kayak kita belajar bahasa Inggris kan Kalau gak ketemu temen-temen Percuma juga Hilang lagi nanti Gitu Eh makasih aja lupa ya Gimana ya makasihnya Ayo Makasih Sama-sama Alhamdulillah Sehat Hilang terus Keren Keren Tadi sampai Bandung Dan mau diperluas lagi ya Ke Jogja Ke Jogja Iya Iya karena memang Temen-temen Tunarungu Banyak di Seluruh Indonesia ya Dan mereka semua Membutuhkan gitu ya Iya betul Membutuhkan wadah ya Iya Karena kan yang di Saya pikir juga kan Yang di Jakarta Yang di Jakarta Tadi gak Gak sebanyak ini loh Terus terang Gitu Ternyata Mereka udah tau Siapa yang Bisa bantu ya Jadi ya Temen-temen Dari Beritanya dari temen-temen mereka kan Mereka juga punya WA grup Gitu Oh itu ibu itu bisa bantu Mbak itu bisa bantu Tapi Pak sorry Ini Mpok kan bisa bantu nih Awal mulanya tuh kok bisa Jadi belajar Bahasa isyarat tuh Apa gitu Latar belakang Mpok untuk Untuk belajar Apalagi sekarang malang Malah ngebantu gitu Maksudnya Ya untuk komunikasi Sama mereka Keluarga mungkin Bukan Enggak juga Enggak Karena kan saya pikir Kalau saya gak bisa Gak masuk ke Budaya mereka Ke dunia mereka Terus nanti bagaimana Saya harus komunikasi Sama mereka Enggak maksudnya Apakah punya temen Tadinya maksudnya Kebetulan Ada keluarga Oke Sudah almarhum Sudah almarhum sih Dulu om saya Orang Bandung Dia tunarung Tapi dia Tiap ke Jakarta Saya mana gak bisa Bahasa isyarat dulu Aku sama om saya Saya kalau dia dateng Saya ingat aja tuh Saya suka tulis-tulis Di buku Oke Sama om ini akrab Gitu ya Selalu pasti Kata om ini Tuh ngomongnya Pakai buku aja Kata gitu kan Udah aku ngomong Sering tulis-tulis Oke Makanya aku pas Temu pertama kali sama Temen-temen ini juga Gak takut juga ya Aku pikir yaudahlah Sudah biasa ya Sudah biasa aku pikir gitu Ntar bisa ngetik di handphone Tapi kan lama-lama Ah cobalah belajar Kan capek juga ya Istilahnya kita Ngomong masak kita ngetik Ngomong kita ngetik Gitu kan Berarti awal mula Belajar bahasa isyarat itu Saat dulu Bareng sama om Almarhum om itu Gak malah Malah belum Malah belum Gak sama sekali Makanya waktu itu Pas udah kenal temen-temen ini Udah bisa bahasa isyarat Aku video call om Makanya dia bilang Ih seneng Gak tadi dia bilang Kamu bisa bahasa isyarat Jadi bener-bener Om po Pure dari Otodidak Pengen Ini gue punya temen-temen nih Gue pengen Pengen coba ngobrol Sama temen-temen gue ini nih Gitu ya Akhirnya om po belajar Belajar Untuk teman-teman Betul Mulia sekali hatinya ya Subhanallah Gak cuma maksudnya Belajar Youtube kah Enggak Langsung ke mereka Karena kan begini loh Temen-temen juga kan Gimana caranya ngomong Kayak tadi kita barusan gitu ya Gimana caranya ngomong makasih Gitu-gitu ya Halo Makan bagaimana gitu kan Begini po Oh makan gitu Terus bilang makasih Kan mereka bisa Lihat orang kita ya Gitu kan Iya Gerak bibir ya Gerak bibir Pasti dikasih po Begini Oh oke Siapa lagi po Mau ditanya Prosesnya Lama sekali Makanya Tapi waktu tahun 2020 itu Sebelum covid ya Jadi dari tahun 2019 itu Teman-teman juga Yang bilang Pok Ayo dong Belajar Bahasa isyarat Katanya gitu Maksudnya ikut kursus ya Gitu loh Di Pusbisindo Ya 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 Pusat bahasa isyarat Indonesia Tapi itu yang dua tangan Apa nih bedanya nih Apa nih bedanya nih Ada yang satu tangan Ada yang dua tangan ya Iya betul Kalau satu tangan itu CB ASL ya Betulnya Kalau yang Pusbisindo itu Dua tangan Nah akhirannya Po harus belajar Karena memang kan Kemarin aku ketemu teman-teman itu Belajarnya kayak CB kan Karena teman-teman itu Dulu waktu sekolah Itu di SLB Guru-gurunya mengajarkan ini CB Yang satu tangan Iya Sekarang tuh udah ada Udah ada Pusbisindo kok Berakan dua tangan Dari A nya aja beda nih A Kalau yang ini satu tangan CB begini Oh Saya SMP Sebut belajar tuh gini-gini Buat nyontek Buat nyontek Wah Makanya saya gak jadi guru Nanti diajar nyontek Buat ujian Parah nih kalian nih Iya ya E A Kalau yang Saya Bisindo sempat-sempat ini juga A B C D E F G H I C K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bisa kok Kalau mau belajar Terus sama Sering-sering Ngopi-ngopi aja Cuman ngopi Saya sempat belajar Benar Pusbisindo waktu itu Jadi dari Karena kita ada Grab Grab kerak ya Iya Jadi dari Grab Ngetrain lah Beberapa Ya temen-temen lah Yang untuk Ikut belajar Bahasa Isyarat Cuman ya bener Kayak bahasa Inggris Kalau gak sering dipake mah Iya Ilang Saya aja lupa Ngeja nama Rian R Y A N Bener ya Tapi kalau kakak Sebenernya Gak Kidal Maaf ya Kalau misalnya Kakak aktif Tangan-tangan Sebenernya Tadi Oh iya Iyanya Kesini Ini ya Tangan ini Kanannya Oke Oh gitu Tapi sebenernya Harus belajarnya Langsung ke gurunya Sebenernya Gak boleh Saya ngajarin Tapi berarti Empok Belajar dari Temen aja ya Iya betul Belajar dari pergaulan aja Akhirnya Pas tahun 2020 Masuk ke Udah masuk level 1 Itu tuh Sebelum covid ya Januari kan Belum covid ya Bener gak Iya Belum Belum mulailah Belum mulai Ya tapi udah berita-beritanya Ya Tapi kan Belum ini Belum 2-3-3 2-3 kali ketemu Gurulah itu Akhirnya covid Belajarnya online Sayanya yang Agak-agak otaknya C kali Udah hanya Belajarlah Di zoom Gurunya mengetik Apa Ngeklik materi Materi besar Gurunya kecil Sedangkan saya Ketutu gerakan Tangannya Aku bilang Aku gak bisa Kalau begini Aku mundur aja Mendingan Mendingan Belajar sama temen-temen aja Udah mundur Gak ngerusin lagi Ke kelas Gue bilang Nunggu covid selesai Baru saya akan Ambil kelas lagi Tapi kalau Belajar dari Pergaulan gitu Kurang lebih Habis berapa lama Sampai yang Yang tadinya Cuman Simple Gimana caranya Ngomong makasih Sampai akhirnya Kalau sekarang kan Kusah katanya banyak Simpo ini Sekarang kalau ada Cara-cara Grab yang pastinya Melibatkan temen-temen Tuna Rungu Dia ada terus nih Jadi interpreter Terjadi penerjemah Sampai Di tahap penerjemah Berarti kan Semua omongan Bisa diterjemahin kan Gak juga sih Gak juga Saya belum pintar-pintar banget Humble Humble orangnya Memang humble aja sih Merendah Bisa aja Itu berapa lama Dari pergaulan gitu Maksudnya yang Belajar yang simple-simple Sampai akhirnya 2-3 tahun lah Oh 2-3 tahun Apalagi kan umur Udah segini ya Kalau udah nambah Hingungu lagi Sebenernya udah Bebel Udah mulai susah ya Udah beneran Serius Sekarang juga suka Seminggu aja Kadang ketemu temen-temen Suka lupa lagi Cuma bahasa Cuma yang pakai Ini kan pakai Begini Itu suka lupa lagi Bahasa pakai apa ya Gimana ya Bahasa saatnya gitu Kadang gak Suka buat Ngelatih bahasa saat juga Saya suka Si call temen-temen Si video call Buat ngelatih aja Siap Siap Nah Tadi tuh Sempet kita mundur lagi Tadi tuh Sempet bahas Ada simpo Mpe bilang Minta maaf Ada yang Ada yang lebih suka disebut Tuna Rungu Ada yang lebih suka disebut Teman Tuli Iya betul Saya kan gak ngerti ya Saya juga gak ngerti Kalau saya ketemu Temen-temen di jalan gitu ya Saya udah mulai ketemu nih Kalau misalnya di mall Ada beberapa retail di mall Yang udah Ada tempat-tempat makanan juga Sudah ada Tempat-tempat makanan Iya Sama yang baju ya Pengantara sekarang Betul kan Sudah pakai Ada dari temen-temen Tuna Rungu juga Nah itu saya Kalau Enaknya kan manggil juga gitu ya Iya Halo Pak ada yang gitu kan Oh Mereka begini Halo Maaf Oke Ya maksudnya kayak Apakah saya Sebutnya teman Tuli Atau Itu Tahu dari mana Saya harus manggil Yang mana gitu Kadang kembali ke Hak masing-masing ya Mereka lebih nyaman Dipanggilnya apa gitu Kalau saya ini kan dari awal Dikasih tau Sama temen-temen gitu Pak Saya maunya Tuna Rungu gitu Dikasih contohnya Waktu itu Pena Ini langsung ke dosen UI loh Dia tapi Tuli ya Gitu Dia bilang Pak kalau Empuk dengar Gitu Kita kan Tuna Rungu nih Kalau Empuk langsung bilang Eh kamu Tuli ya Katanya dia bilang gak sopan Dia bilang begitu Mengajarin ke Saka ya Dari awal Kalau kita sama-sama Misalnya Kak Dian Tuli Gitu Saya Tuli Sekarang langsung Eh kamu Tuli Ya gak apa-apa Kata gitu Cuma mengajarin sopanan aja Kalau gak salah di mall juga Dia berkenalannya gitu Maaf saya Tuli gitu Jadi Maaf tuh gimana Maaf saya Tuli Maaf saya Tuli Iya gitu dia kenalannya Gitu Makanya kembali ke Haknya temen-temen Aja sih Lebih nyaman itu Dipanggilnya apa Oke Kalau Teman Tuli Ininya gimana Kalau Tuna Rungu Basis syaratnya gimana Ini Tuli Tuli Iya ini Tuna Rungu Tuna Rungu Oke Tuli Tuna Rungu Eh Tuna Rungu Tuna Rungu Ke Kuping sama Tuna Rungu Keren Keren Iya 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 Jadi Paling keren aja gitu Iya Keren Alhamdulillah Gitu Iya jadi Biar kita tau juga Kalau misalnya nanti Ketemu di luar Gitu kan Kita tau artinya Apa yang lagi diomongin Gitu kan ya Iya Betul Terus tadi juga sempet Mpok bahas soal Ini ya Mpok ya Ada yang Sibi Bisindu Iya Ada yang satu tangan Ada yang dua tangan Ada ini gak sih Ada kayak Dalam kondisi tertentu Kita pake yang dua tangan aja Atau yang seperti apa Kondisi seperti apa Kita pake yang satu tangan Gitu atau Dua-duanya sah-sah aja Sah-sah aja sih Gitu Temen-temen Maunya pake Bahasa isat yang mana Gitu Karena kan Yang setahu aku ya Maaf nih ya Kalau aku salah gitu Temen-temen dulu Waktu sekolah Guru-gurunya Ngajarinnya itu Sibi Satu tangan Yang gini A, B, C, D, E Sibi itu apa sih Maksudnya Apanya singkatan atau Singkatan sih ya Cuma aku lupa Oke Aku lupa Oke sekarang aku juga Yang itu laca Sibi satu tangan gitu ya Sibi satu tangan Jatuhnya ke ASL gitu American Sign Language Gitu Oke Kalau ngikutin IG-nya Anissa Rahman Ini ada tuh Terakhir dia ngasih tau juga Berarti Sibi ini juga pun Internasional ya Iya betul Malah dia Kalau kita keluar negeri Ini kepake juga Kalau yang dua tangan Sekarang lagi Baru dicanangkan kayaknya Oh disamaratakan bahasa Di seluruh dunianya gitu ya Iya betul Iya 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 Tapi sebenarnya Kita ke daerah mana juga Bahasanya beda-beda Sama kayak Ke Bandung bahasa Sunda Gitu loh Terus ke Jawa Contohnya apa? Apa yang misalnya Terus kadang-kadang Waktu itu aku aja Gak usah jauh-jauh ke Bali Terakhir itu Lihat di Yang di Itu gak facebook ya Kalau salah Yang kita Berbeda sama Kemenhub ya Iya Kan dia sempet Itu langsung streaming kan Dia bilang makasihnya begini Makasih Gitu Padahal kalau kita Dua tangan berarti ya Dua yang dia Makasih gitu kan Itu bahasa mana? Bali Bali berarti Makasihnya Bali gini Iya Di Jakarta begini Gitu Pun ada bahasa daerahnya berarti ya? Iya Kadang kan aku bilang tergantung Jadi Bahasa isat itu Bahasa ibu Atau bahasa guru lah Kadang beda guru aja Suka beda Bahasa tangannya Gitu Benar Banyak Banyak deh pokoknya Kalau misalnya Jadi kalau kita pun Mau ngobrol sama teman-teman Kita juga harus tebak Tebak bibir juga Kadang mereka juga Udah gerak tangan nih Oral mereka kan main Berarti empo Ngerti soal Sibi dan Bisindo itu Dari teman-teman juga Dari teman-teman juga Iya Ini Belajar pergaulan tadi Belajar dari Pergaulan tadi ya Iya betul Dia ngasih tau Kalau ini Sibi Kalau ini Bisindo gitu ya Betul Oke Iya Mau belajar dua-duanya Akhirnya Iya Berarti ada kondisi Dimana Kok lagi ngobrol Ini artinya apa Gitu ya Kadang juga Aku suka Tanya dulu Gitu kan Oh iya maaf Kamu bisanya Bisindo Atau Sibi ya Aku bilang gitu Sindo Iya Bisindo atau Sibi ya Aku bilang gitu Oh kalau dia paham Sibi Yaudah aku pakai ke Sibi Gitu Nah ternyata Anak-anak bisanya Kebanyakan pada Sibi Akhirnya Bisindo nya lupa-lupa inget Mungkin lebih ringkas Gak inget juga ya Mungkin kayak Karasat tangan gitu Jadi gak Kalau di Saya juga gak ngerti Ada kondisi dimana Kayak Kalau ngobrol begini Lebih baik pakai Sibi Ngobrol begini Lebih baik pakai Sibi Enggak ya Enggak juga sih Anak-anak nyamannya aja Kadang aku suka tanya dulu Lebih kebiasaan Akhirnya Lebih kebiasaan Jadi kan Kalau saya udah agak lama nih Jadi tau Kalau dia mau dibiasa Misanya Sibi gitu Kayak kemarin Yang si Erwin itu Tau kan Yang terakhir Hari bahasa isyarat Itu juga Dia ketemu Jennifer kan Gitu Dan akhirnya Aku bilang Erwin Mau kenalan gak Sama Jennifer Aku bilang gitu Ternyata Jennifer Full Bisindo Sedangkan si Erwin ini Full Sibi Full itu Artinya dia Full Sibi Enggak Enggak Kurang paham Bisindo Iya betul Full Bisindo Kurang paham sih Iya betul Jadi memang si Jennifer Bawa si Akhirnya gimana tuh Kan kita masing-masing Saya juru bahasa isyaratnya Si Erwin Si Apa Kak Putri Juru bahasa isyaratnya Kak Jennifer Gitu Dia harus diartikan lagi Gitu Yang tadi tuh Kita Balik ke Pok Suka Bantu-bantu temen-temen Mitra juga Iya Untuk Berarti Untuk Daftar Grab Atau untuk Apa aja tuh yang dibantuin Ya setelah Pendaftaran Kita akan bimbing ke akun ya Biasanya sih Karian Bahkan untuk Segala Kondisi Pusat bantuan Kalau apapun Kadang kena OP Iya kan Lapor pusat bantuan Dalam segala situasi Berarti ya Mulai dari daftar Sampai Pas menjalani Dia ada kendala apa Iya betul Dan Amin-Amin Kalau kecelakaan sih Biasanya Tim ambulan Suka Pernah malam-malam Ada yang kecelakaan Di video call Cuma Pok tolong tanyain Mau dibawa ke rumah Atau ke rumah sakit Mitranya Cuma buat tanya itu Kadang temen-temen Malah gini Ibu Aku kan malu Padahal tadi Awalnya video call saya Saya kan pasti naikin Ke grup dulu Komunitas kan Siapapun yang datang Bulan aja yang bantu Gitu Udahnya Telepon balik lagi Ibu kan aku malu Kenapa ngasih kabar yang lain Ya karena kamu harus Butuh bantuan Kumpulan gitu Siapapun yang cepat Kesana Yang bisa bantu kamu Gitu Jadi malu Gitu Atau apa gitu ya Itu kan bukan buat keluarga Bukan buat anak Bukan buat apa gitu ya Buat temen gitu Sekarang malah Waktu Banyak tersita juga Gitu Kenapa mau Kenapa Aduh Kalau ngomong ini Agak-agak ini ya Ini hal di luar uang Pasti kan Iya gak Maksudnya ini Malah gak ada duitnya Kayaknya Iya gak sih Gak akan jadi kaya kok Iya kan Bener gak Saya pikir gini sih Kita ini kan hidup di dunia ini Gak tau ya Udah berbuat dosa seberapa banyak Bener gak Cari apa lagi Kak Rian Bener gak Nabung lah dikit-dikit Bukan hanya uang ya Kalau ibu saya itu malah gak ngajarin nabung Dia bilang gitu Ngapain lo nabung Kalau lo gak makan Itu kan Itu isi Jalan yang gitu Akhirnya yaudah Saya pikir Ya Yaudahlah Kita juga nanti besok bakal mati kok Coba gak tau aja waktunya Iya gak sih Pernah Pernah capek Ini Tadi kita Sebelum syuting Kita sempet ngobrol-ngobrol Seru banget Sebelum syuting ya Kayak dipotong gitu ya Yang Tengah malem lah Dimintain tolong ya kan Jam 12 Diketok pintu rumah gitu kan Perang capek gak sih Duh gitu kan Atau dongkol gitu Apa sih nih gitu Aku pernah kayak begitu Karena Biasanya Akhirnya pas kondisi hujan Aku inget Itu capek Karena yang nelfonnya Sampai 5 orang Ya Karena emang Anak-anak kondisinya Pas saat hujan Malah kan lebih Ya Allah kok begini amat sih Tapi itu langsung loh Langsung jatoh sayangnya Aduh gue gak boleh kesel ya Mereka anak-anak gitu Beneran karian Itu aku langsung jatoh Gitu Karena Kan emang gak pada gak sabaran kan Bu ini Masuk kena tegur ya Masuk kena tegur Gak boleh Jadinya kita capek Kayaknya Itu kejadian Aku jatuhnya Ditapos waktu itu Akhirannya Motor tuh langsung Tiba-tiba Pada cuma turunan Cuma langsung Srek Motornya jatuh Ban ngelip berarti ya Iya Gak ngerti Kayak Ya Allah bu gak boleh ya Kayak tadi kesel sama anak-anak Akhirnya gue enjoy aja deh sekarang ya Gue enjoy aja Pernah ada Cerita lucu gak sih Yang keinget mungkin Pernah lagi ngobrol Gak ngerti Mungkin cerita lucu Atau apa Yang gak nyambung lah Atau mau ngerti mungkin Atau apa Kalau gak nyambung Untuk sekarang Udah gak sih ya Karena aku Sebenernya Kalau mereka juga kayak tebak kata sih Karian gitu Tebak kata Karena kan Ini ngomong apa ya Tapi sekarang Tebak kata Saya udah tepat mulu gitu Oh maksudnya dia kesini Maksudnya dia kesini Walaupun mungkin belum pernah Ketemu Ini apa tuh artinya tuh gitu ya Tapi ya Alhamdulillah Insting aja Kayaknya maksudnya Tebaknya dari hati Iya udah kebiasaan gitu Kayaknya artinya ini nih Eh bener gitu Iya Jadi yang lucunya apa Itu yang tadi itu aja juga tuh Yang Gede-gede jam Tengah malem ya Jatuh gara-gara ngeluh dikit gitu ya Jatuh gara-gara ngeluh dikit gitu Gitu kan Tapi intinya Kehidupannya juga kayak Kita naik roller coaster di Dufan Seru ya Iya kan Kita manusia biasa Bener gak sih Bisa marah Tapi juga kan Tapi terkadang ya suka ketawa Gitu Ya lucu waktu itu pernah Oh ya ada Waktu itu aku pernah Oh dia Tunarungunya Baru umur 5 tahun Dia karena kesambet Oh tapi ini kondisi Dia cerita dalam Di usia yang Pas udah 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 dewasa Udah dewasa Oh dia cerita dulu Umur 5 tahun Dia kenanya gitu ya Jadi Pas banget aja maghrib Dia bilang sama ibu mau main Ibunya bilang jangan main Jangan keluar maghrib Pas banget aja Tapi pas dia buka pintu Dia bilang itu setan Dia ngeliat sesuatu Iya Ngeliat sosok gitu ya Dan sejak itu dia Total Gak bisa denger Total? Iya total Itu di total gak? Itu di total Tapi dia Masih agak bisa ngomong ya Karena kan memang Dari lahir kan masih normal Gitu Nah terus waktu itu Lucunya pas disini Dia bilang Pok dia ngajakin kan Di grup Aku mau traktir Temen-temen Kata dia bilang gitu Dimana? Tansu Ayo Aku bilang gitu Ya Bentar pok Katanya jangan sekarang lah Ini kan maghrib katanya Tapi saya tunarungu lagi Ya saya ketawa Kapok ya Kapok Bang gak ada bang Tunarungu dua kali Aku bilang gitu Dia pas ketemu Ketawa-ketawa lagi Lagi abang Ada-ada aja nih Aku bilang gitu Saya ngakak Beneran di kamar itu Aduh ini anak kok Bisa ngetik gini Aku tunarungu lagi Katanya Ngetiknya begitu Ya aku ketawa Aku bilang gitu Kan jadi Bikin kita happy Padahal aku lagi capek-capek Pulang ngebit itu Gitu Udah dia ngajak Naktir ya kan Yaudah ayolah Aku bilang gitu Karena kita menghormati kan Gitu gak enak Udah dia mau coba Mereka kalo udah Nyaman Oh nih Ibu ini bisa nih Ngobrol sama Gue gitu Dia ngertiin Bahasa gue gitu Dia ngertiin gue Ngomong apa gitu Mereka akan lebih Nyaman loh Tapi Popika sendiri Cita-citanya apa sih Kalo boleh tau Saya Apa ya sekarang Waktu kecil ya Waktu kecil Terus sekarang Saya juga lupa Aduh dulu pernah kerja di retail Pengennya sih Cita-citanya pengen bagiin orang tua aja sih Kalo untuk Jadi Pengusaha atau apa Itu ketinggian juga Kadang kita kan Boleh ya mimpi ya Tapi takutnya jatuh Pas bangun Kalo gak sesuai kenyataan Kalo sekarang Mimpinya Atau cita-citanya Mungkin yang Yang sekarang Pengennya malah Akses Temen-temen disabilitas Itu kebuka sih Tiap Daerah ya Saya udah bicara itu sama Manajemen Grab Gitu Saya pengen membuka Akses Kawan disabilitas Khususnya Itu narumu Gitu Untuk bisa mendapat Kesempatan yang sama Gitu ya Biar mendapat kesempatan Gitu Biar semuanya Kita semua tuh setara Karena nextnya Planningnya agak Dari Bandung Di Bandung Pengen ke Jogja Dari Jogja Surabaya Terus ke Lampung Gitu Dan sampe akhirnya Seluruh Indonesia Kita punya kesempatan yang sama Gitu ya Akses terbuka Semua temen-temen Betul Benerungu gitu ya Betul Mantap Amin Semoga harapan-harapannya Dapat dikabulkan Doa yang baik mah Mudah-mudahan lah Nah po Kita udah ngobrol panjang Lebar Kayaknya kurang afdol Kalau kita gak belajar gak sih Ya gak Yang simple-simple aja Biar temen-temen semua ngerti Bisa tau Dan malah mungkin Kalau ketemu Temen-temen mitra yang Apa Tuna rungu Atau mungkin gak Gak temen mitra Temen dimanapun gitu ya Bisa komunikasi yang simple-simple aja Yang wajib-wajib apa po Makasih Makasih Sama-sama Sama-sama Sapa lagi Ayo mau belajar apa lagi Keren Gini loh otak jempolnya Oh gini Keren Oh ke dalam Keren Keren Bisa begini gimana Karya Metal Metal Ini I love you Kak Aryan Gimana tuh Kalau I love you tuh gimana I I I I L Y I love you Ini ISL yang CB ya Ini CB Bahaya kena Begini I love you Bener gak Ya 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 I love you Tapi kalau kakak beginiin Akan jadi Bekasi Bekasi Saya enak Bekasi dulunya Bekasi Terus kalau kakak Agak miring begini Ini tetap Hmm Bahasa isyarat Apalagi Apalagi yang wajib-wajib kita pelajarin Apa sih Kalau Untuk belajar Basic-basic Bahasa isyarat WC Begini Begini Ini kan W Ini C WC WC Kadang kalau gak suka begini Toilet Toilet gitu Ini kan huruf T ya Ini Sama Ini Sama Sama-sama Sama Sibi Oh Harus dibantu Dengan ini ya Gerak bibir ya Biar ngebantu juga Itu maksudnya Ngomongin apaan gitu ya Kadang Kalau kita ketemu Temen-temen tunarung Atau Tuli Juga gak usah takut Begitu loh Pada saat kita pakai masker Ya coba aja Buka Oralnya Agak diperjelas Siap Ngomongnya jangan cepat-cepat Ini kan Yang nonton Banyak temen-temen mitra nih Pok Kira-kira apa sih Yang Oh Biasanya Hari ini Sudah berapa Gitu kan ya Kalau di jalan ya Tiba-tiba ketemu Sudah Gacor Berapa Sudah Kalau gacor Mereka bilangnya begini Karena kan Gacor Orderan Nimbul tuh Muncul gitu Sudah tadi gimana Sudah Dari dalam keluar Sudah Sudah Gacor Berapa Hah? Hah? Begitu kan? Begitu kan? Udah bener Berapa? Berapa ya Berapa ya Kayak simsalabim Sudah Gacor Berapa? Berapa ya Berapa? Ya Gitu bang Tanya Ntar Temen Lupa lah Sudah Gacor Berapa? Gitu Jawabnya gimana tuh? Paling dia bilang Ntar kasih ngeliat dia Oh gitu Udah lima Oke Ini Sibi Kalau Bisindo nya gimana? Saya gak tau Kalau itu Kosa kata saya Kalau di Bisindo Belum banyak malah Kan kemarin baru Di kelas 1 Siap Apalagi Apalagi sih Pertanyaan-pertanyaan basic Seputar sahabat Gimana kok? Seputar sahabat Oh iya Seputar sahabat Gimana? Ini Kita namanya Nama acara Seputar sahabat ini Bahasa isyaratnya gimana? Seputar sahabat Berarti Kalau Sibi kan ada Imbuan ya Berarti kan Seputar Sahabat Ini S S Jadi Itu ada Imbuan nih Seputar Seputar Sahabat Ini kan teman Sahabat Keren Keren Seputar Kalau gak keren apa? Enggak keren Enggak Gini dong Kalau enggak Yang begini aja Enggak Oh Tuh dia tuh Tuh dia ngintip-ngintip tuh Enggak Keren Apalagi karyan Apalagi tadi Apalagi tadi Seputar sahabat Gimana seputar sahabat? Seputar Sahabat Ini belajarnya di Sibi ya Belajarnya di Sibi ya Sibi Tapi ini dua tangan Ada kondisi Dimana Sibi itu Harus Harus dua tangan gitu ya Ini kan ada Ini kan Sibi nih Begini gak bisa soalnya Ini ada Ada Tapi kalau bahasanya Adalah Adalah Dia pasti gitu Kan L Ini Adalah Seputar Seputar Sahabat Sahabat Keren Wow Alhamdulillah Belajar ya Belajar ya Aduh Keren Keren Menyenangkan Sekali Ngobrol Sama Povika Hari ini Terus satu jam Gak habis-habis nih Iya Ngeridomelin kita Nah Pok Ada pesan-pesan gak Buat teman-teman di rumah Yang lagi nonton Ayo yuk Kita belajar Bahasa Isyarat Terus kita kasih akses Untuk teman-teman Tunarungu atau Tuli Apa aksesnya? Apa aksesnya? Kalau Mau bikin Konten Kreator Kasih teks ya Siap Siap Bener gak? Ini subtitle Jangan lupa Dikerjain ya Subtitle ya Pertama dari Hahariri Pok Mau tanya Kalau yang tunarungu gitu Bisa dilatih Untuk berbicara gak ya? Pernah liat di Youtube itu Dia bisa bicara Ada ya? Ada sih Oh iya Yang tadi saya bilang Siapa? Staff khusus kepresiden Siapa? Ibu Angki Ya itu bisa Sorry saya tapi Iya Memang ada Tapi pada kondisi Saat dia Memang sudah Tuli atau tunarungu Dari lahir Ya itu Agak sulit Karena mungkin Gak sempet Dengar Gitu ya Saya juga gak tau Kondisi bagaimana Memang ada yang sulit Berbicara juga Tapi bisa Harus dengan alat bantu dengarkah Atau Memang sesimpel Karena Dia tunarungunya Pas udah dewasa Jadi Terlatih untuk bicara Sebelumnya Udah terlatih untuk bicara Gitu ya Siap Ada pertanyaan kedua nih Pok Dari Zawaf Pok Saya kalau Kedapatan driver Yang tunarungu Itu suka deg-degan Bingung Harus gimana ya? Aduh Mbak Mbak emas nih ya Kita asumsikan Dia emas Oh emas ya Gak usah bingung Soalnya Saat ini tuh Komunitas sama Grab itu Sudah kasih akses Untuk temen-temen driver Tunarungu Apa Aksesnya Kasih Stiker Ada stiker di helmnya Gitu Oh ada Iya ada Apa tuh stikernya apa? Ininya informasi stikernya apa? 15 meter Sebelum belok kanan Tepuk pundak kanan saya Kalau mau belok kiri Tepuk pundak kiri saya Kalau mau berhenti Tepuk kedua pundak saya Sudah Iya Tapi tuh sudah gitu Kalau mereka Untuk Untuk Grab Maupun Grab Baik maupun Grab Car Iya betul Gitu Kalau yang Grab Car biasanya mereka juga Lihat dari spion ya Oke Iya Merekanya Gak mungkin depok juga Kalau kejauhan Kalau tau-tau di kiri Tapi pada dasarnya Emang gak usah bingung ya Gak usah bingung sih Kadang gak sama tunarung juga Kan kita nunjuk-nunjuk ya Ngasih tau gitu Ini belok sini Ini belok sini gitu ya Suka reflect kan Kayaknya pun juga tangannya Suka nunjuk Iya Maksudnya gak usah Gak usah bingung ya Mas jawab ya Bisa-bisa Oke Sampai situ po Makasih banget Udah sharing Udah kita juga udah diajarin Sama-sama Karian Makasih banget po Makasih banyak Is Makasih banyak po Gitu Alhamdulillah Ekspresinya mana Makasih banyak Gitu Yang gak gitu Itu Ekspresinya kelebihan Oh kelebihan ya Itu banyak banget Makasihnya Karena kita udah gak cuman Diajakin ngobrol Kita udah sharing-sharing Pengalaman juga Dikasih ilmu juga Untuk belajar Tadi Belajar Bahasa isyarat yang simple-simple Mungkin temen-temen Nanti juga bisa pake Yang tadi kita pelajarin Tapi jangan lupa Disini kita ada giveaway Di setiap episode-nya Seputar sahabat Sekarang kita ada giveaway Yang caranya cukup gampang Kalian tinggal jawab Pertanyaan di bawah ini Ya Dan komen di Youtube kita Tapi jangan lupa Sertain juga Instagram kalian Apa Karena nanti akan ada Tim dari Paman Grab.tv Yang akan Contact Untuk pemenangnya Hadiahnya Ada 3 voucher 3 voucher bensin Terus merchandise menarik Dan buat temen-temen mitra Kita juga ada Jacket Yang akan kita bagikan Jadi Temen-temen juga Jangan lupa untuk Follow Instagram Paman Grab.tv Kalian juga boleh Kirim DM Dan ceritain cerita seru Dan unik Dari kalian Karena Barangkali Siapa tau Kalian yang akan jadi Temen ngobrol Saya disini Akhir kata Dimanapun kalian berada Jangan lupa Sebat dulu Dah Ayo temen-temen Diingat ya Diklik Tombol Subscribe-nya di Youtube Terus Nyalain juga tuh Loncengnya Ya Di Sahabat Grab Indonesia Makasih Terima kasih